Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatil Kitab Al-Arba'in An-Nawiyyah Fil-Ahadisu Suhihah An-Nabawiyyah Di Syekh Al-Imam Yahya Bin Syarafuddin An-Nawawi Wajami'ima Syekhina Wa Ulama'ina Lahumul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'ubudu wa Iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladina anamta alayhim Khairil ma'udubi alayhim Waladhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadisul Khomis Al-Hadisu utawi hadis Al-Khomis Kangkaping 5 Ikuan umil mu'minin Kak cerita saking umul mu'minin Ummi Abdillah Ibuni Abdullah A'isata Rupani A'isah radiyallahu anha Qolat dawuh sopa A'isah Qolat dawuh sopa Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Dawwe man ahdasa fi amrina hadah Ma laisa minhu fawwa raddun Man utawi sapani wong iku ahdasa nganyar-nganyari sopa man Fi amrina indalem perkoro kita Hada rupani ikiki amrina Ma ing barang laisa kang ora ono opoma iku minhu sangking islam Ya fawwa mongkau utaima iku raddun dan tolak Fawwa mongkau utaima iku raddun dan tolak Rohwahu ing hadis sopa al-Bukhariu imam Bukhari Wa muslimun lan imam muslim Wa fi riwayatin lan in dalam suji riwayat Li muslimin kedui imam muslim Man amila amalan laisa alihi amruna hadah Amruna fawwa raddun Man utawi sapani wong iku amila ngamal sopa man amalan ing amal Laisa kang ora ono iku alihi ing atasi amal Opo amruna perkoro ing sun Ya fawwa mongkau utaima amal Fawwa mongkau utaima amal iku raddun dan tolak Fawwa mongkau utaima amal iku raddun dan tolak Artinya hadis ingkangkapenggangsal Diceritakan dari umul mu'minin Ibunya orang mu'min Ya ini Aisyah r.a Beliau mengatakan Beliau mengatakan Rasulullah bersabda Man ahdasa fi amrina hadah Ma laisa minhu fawwa raddun Barang siapa Yang membuat hal-hal baru dari urusan agamaku Dan itu tidak dari saya Fawwa raddun Maka itu harus ditolak Hadis ini terkenal hadisi mereka Jadi minhum Bukan termasuk orang NO Itu hadisnya pakai ini Pokoknya apa yang orang NO Ketentuannya sokongan Nabi Ya ditolak Ini hadis yang dibuat dalih oleh mereka Atau pakai hadis Man amila amalan Laisa alihi amruna fawwa raddun Keterangan ini hadis pun ini Tentuannya 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 Sarah arba Aymar dudun Kauluhu man ahdasa fi amrina hadah Ma laisa minhu fawwa raddun Aymar dudun Tekese iku den tolak Fihi indilam hadis Dalilun utawi dalil Ala annal ibadata Minal husli Wal wudu Wasawm Wasolah Saktemene ibadah Minal husli Nyatane adis Wal wudu Wudu Wasawm Puasa Wasolah Solat Iku idha faalta Nalikane ngelakoni Siro Iku idha fu'ilat Di mabni majul Iku idha fu'ilat Nalikane den lakoni Opo Wawu Ibadah Ala hilafi syari In ngatasinu layani syara Iku takunu Ono opo ibadat Iku mardu datun Den tolak Ala fa'iliha In ngatasinu Wongkang lakoni Ibadah Wa innal makhuda Lansak temene kang Den alap Bil akdi Kelawan akad Al-Fasidi Kang rusak Iku yajibu wajib Opo rodduhu Mbali ake Makhud Ala sohibihi In ngatasinu Wongkang Andwene Makhud Walayum lakulan Oraden miliki Opo makhud Wako lalandawus Opanjen nabi Liladhi Kolalahu Inna bni Kana asifan Ala hadha Fazana Bimroatin Wa inni Ahbartu Inna Ala bni Inna ala bni Arrojamu Ono opo rojam Faktadaytu Mongko Nebus ingsun Minhu Sangking Ibni Bimi ati syatin Kelawan Satus Satus Werdus Wawalidatun Lan Wadun Amat Fakola Mungkon Lidawus Soponjen Nabi Alwalidatun Wutawi Wadun Amat Walgo Namulan Werdus Iku Rodun Dentolak Alaika Ingat Sero Wafihi Lan Iku Inlim Hadis Dalilun Anna Alaman Ingat Sewong Iptada Akang Gawi Bidah Sopoman Fidini Inlim Masalah Agomo Bidatan Fidini Inlim Masalah Agomo Bidatan Ing Bidah Latu Wafiku Kukang Orano Coki Opo Bidah Asara Aing Sara Fais Muha Mungkau Utaid Dosa Neman Iku Alehi Ingat Seman Lawa Amaluhu Utaid Amaleman Iku Mardudun Dentolak Alehi Ingat Seman Wain Nahulan Saktam Neman Iku Yastahiku Ngekha'i Sopoman Alwa Ida Ing Ancaman Wakol Landawu Sopon Nabi Man Utaid Sapan Ewang Iku Ahdasa Gawi Anyar Anyar Sopoman Hadasan Ingkang Anyar Awawa Utaung Nung Sopoman Mukhdisan Ing Perkoro Anyar Yeva Alehi Mongkau Iku Tetap Ingat Seman Laknatullahi Utawi Laknatik Kustia Allah Jadi keterangannya Ngahitin Hadis Ingkang Nerangakan Masalah Bid'ah Masalah Bid'ah Bid'ah Niku Nopo Dipun Jelasakan Tenggene Sarai Bileh Amal Ibadah Nitu Bid'ah Niku Hubungannya Ingkang Ibadah Ibadah Jadi amal Ibadah Yang berupa Mandi Wudu Puasa Sholat Niku Nak Kapan Kok Dilakoni Setidak Sesuai Dengan Sarai Maka Maka Harus Ditolak Ditolak Dari Pelakunya Contoh Umpamane Kok enek Uwong Gawih Sari Nyar Jadi maghrib Niku Ratelu Tapi Papat Patang Rokaat Niku jelas Tidak Sesuai Dengan Sarai Maka Maka Yang Demikian Ini Ini Niku Dijamak Mulanya Wonton Jumatan Jumatan Wajib Jadi Kerantan Bisa Digabung Maka Kalih Asar Maghrib Maka Digabung Kalian Isak Niku Sosok Kita Tidak Teliti Jalur Niku Wonton Yang Amalia Katus Wonton Niku Niku Ada Indikasi Yang Bersang Niku Punya Pemahaman Si 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 Nah Hal Yang Niku Mpun Dijelas Nabi Pokok Hubungan Karo Sholat Karo Puasa Adus Wudu Kok Sesuai Kalian Syariat Maka Tidak Mau Tidak Diterima Atau Ditolak Sampai Mbak Hasim Niku Mbak Hasim Niku Kan Pencentus NU Niki Mau Kalian Amalia Amalia Sholat Niku Ngati Ngati Mulanya Menurut Mbak Hasim Kayak Dini Sholat Rebu Bekasan Niku Mbak Denkerso Bahkan Tenggane Keputusane Muktamar Niku Mbak Hasim Nggak Bekasan Niku Bid'ah Cuma Sebagian Sebagian Ulama-ulama Tasawuf Niku Tasek Ngugemi Sholat Rebu Bekasan Sebagian Ulama Tasawuf Niku Tasek Ngugemi Rebu Bekasan Tapi Mbak Hasim Sendiri Karena Mbak Hasim Terkenali Ahli Hadis Mbak Hasim Sampai Mengatakan Singotan Niku Bid'ah Maka Ulama-ulama Fikih Kang Solusi Yang Kang Etniki Satu sisi Harus Dilakukan Karena Menurut Ulama-ulama Ahli Tasawuf Satu sisi Ulama-fikih Tidak Memperbolehkan Maka Ulama-fikih Sepakat Dikembalikan Pada Niat Maka Kalau Untuk Solat Rebu Bekasan Niat Niki Boleh Tapi Niat Usali Surnatal Lidaf Ilbala Niki Mbak Nangsal Sebab Niku Mbak Dilakukan Oleh Rasul Tapi Solusi Niki Niat Umum Mutlak Usali Surnatal Mutlak Lampeng K Iviyae Tata Sarane Niku Sagit K Iviyae Daf Ilbala Tentang Kentongan Nenu Mbak Hasim Kan Keras Kalau Yang Dalam Hal-hal Yang Seperti Itu Mbak Hasim Pun Dalam Hal Hadis Ketat Padahal Padahal Beliau Adalah Pendiri NU Yang Mana Amalia Amalia Nget Niki Niku Sering Dilakukan Oleh Ulama Al-Ulama Ahli NU Niku Mbak Hasim Sendiri Pun Al-Hadis Malan Saktam Perkoro Seng Haram Iku Bayinun Jelas Wabainah Huma Lan Iku Endalam Antarane Halalan Haram Umurun Ono Umurun Utawi Biro Biro Perkoro Mustabihatun Kang Serupo Layak Lamuhuna Kang Ora Weruh Ing Umur Sopo Kasih Run Wong Okeh Minan Nasi Nyatane Menungso Faman Mongko Utewi Sapan Wong Iku Itako Ngedowi Sopoman Uta Wopedi Sopoman Asubu Hatta Ing Piropro Penggawai Subhat Ya Fako Distabro Mongko Teman Teman Lebaran Sopoman Lidini Maring Agama Neman Waman Wairdihi Lan Harga Diri Kapri Waran Neman Harga Diri Neman Waman Lan Ute Sapan Wong Iku Wako Atumi Bos Sopoman Al Fis Subuh Hati Indilem Masalah Subhat Ya Wako Am Kutumi Bos Sopoman Vilhar Romi Indilem Perkoro Harom Vilhar Romi Indilem Perkoro Harom Karro I Koyok Dini Wongkang Angon Karro I Koyok Dini Wongkang Angon Iyara Kang Angon Sopo Arro I Haulal Hima Indilem Kiwa Tengene Bumi Sengkeran Sengkeran Kularangan Yusiku Parek Sopo Roi Ayarta A Indilem Mangon Sopo Roi Fihi Indilem Hima Ala Iling Iling Wain Nalikul Malikin Sak Temen Iku Tetap Keduhi Ratu Himan Ono Bumi Larangan Ala Iling Iling Wain Nafil Jasadi Lansak Temen Iku Indilem Jasad Wain Nafil Jasadi Lansak Temen Iku Tetap Indilem Jasad Mudhutun Ono Daging Kempel Ida Solahat Nalikane Bagus Opo Mudhwoh Ya Solaha Mongkau Bagus Opo Al Jasad Du Jasad Kulluhu Ya Sekabe Jasad Wa Ida Fasadat Lan Nalikane Rusak Wa Ida Fasadat Lan Nalikane Rusak Opo Mudghoh Ya Fasad Damongkau Rusak Opo Al Jasad Jasad Kulluhu Ya Sekabe Jasad Kulluhu Ya Sekabe Jasad Ala Ilingling Wahia Utawi Jasad Iku Al Kolbu Ati Ala Ilingling Wahia Uta Jasad Iku Al Kolbu Ati Rawahu In Hadis Sopo Al Bukhari Wa Muslim Imam Bukhari Muslim Jadi Hadis Sekabe Nenem Niki Njelasakan Masalah Hukum Halal Niku Jelas Haram Niku Nggak Jelas Antara Halal Kali Haram Niku Wanten Hukum Namin Niki Subhat Subhat Niku Remeng Wabayna Huma Umurun Mustabihatun Layak Lamuhuna Kasih Rominas Dan Subhat Ini Tidak Diketahui Banyak Orang Maka Barang Siapa Yang Menjauhi Subhat Maka Dia Akan Terjaga Agamanya Dan Terjaga Harga Dirinya Akan Tapi Barang Siapa Yang Jatuh Kepada Subhat Maka Dia Akan Jatuh Kepada Kekharaman Jadi Hukum Niku Jelas Ini Halal Ini Haram Nggak Tergantung Situasi Ini Halal Ini Haram Ini Kayanya Halal Terus Haram Hukum Jadi Jelas Halal 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 Haram Haram Antaranya Ini Wanten Remeng 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 Dalam Hukum Agama Haram Ini Kalau Menurut Pakai Hukum Niki Wabaynah Huma Umurun Mustabihatun Perkoro Perkoro Sing Subhat Muka Jeningi Umurun Mustabihat Jadi Subhat Nah Corok Bahasanya Subhat Kau Luhu Wabaynah Huma Umurun Mustabihatun Aib Banel Halal War Haram Umurun Mustabihatun Jadi Antaranya Halal Kalau Haram Hukum Jenengi Subhat Fahe Suntafat Asubhat Intafat Al-Karohah Barang Siapa Yang Bisa Menjaga Dari Kesubhatan Maka Dia Juga Menjaga Dari Hal-hal Yang Tidak Disukai Oleh Rasul Waka Nalan Ono Opa Asuk Alu Pitakon Anhu Sangking Hatis Iku Bid Atun Bid Ah Wadhalika Iza Kodima Nalikane Teko Sopo Goribun Wongkang Ngumboro Bimatain Kelawan Gawobondo Yabi Uhukang Adul Sopo Gorib Ing Mata Falayajibu Mongkok Rawajib Opa Albah Sunniti Niti Andalika Sangking Mengurum Mata Bal Walayus Tahabu Balik Oratin Sunatake Opa Bahsu Wayuk Rohulan Den Mekrohake Opa Asuk Alu Pitakon Anhu Anhu Sakking Dalik Halal Jelas Haram Jelas Tapi Wong Mekrohake Terus Teliti Banget Ini Wong Adul Wadhus Adul Wadhus Dan Dia Memang Layak Layak Dari Adul Wadhus Layak Dari Adul Wadhus Bukan Kok Wong Pegawai Negeri Tapi Adul Wadhus Ini Perlu Ditekoni Wadhus Pak Iki Wadhus Sapa Datang Mereki Dipengitikan Kok Enek Wong Gorib Ngorib Niku Ngorah Dikenal Terus Barang Dagangan Niku Rasa Diteliti Oleh Tuku Kongendi Oleh Ngawai Kepriwi Niku Mereka Memang Memandang Barangnya Api Dan Layak Pantas Ini Umum Regane Telung Juta Didul Rung Juta Sangatus Niku Masih Umum Maka Nggak Perlu Diteliti Tapi Enek Pasaran Umum Telung Juta Kok Didul Sejuta Niki Perlu Ditekoni Sebab Nggak Umum Tapi Ngorib Umum Nggak Usah Diteliti Niki Niki Kongendi Terus Babonendi Diteliti Niku Malah Rasido Nopo Rasido Akat Famanit Tako Asubhat Fakotis Tabro Koluhu Famanit Tako Aetolaba Baru Atan Tegesinu Prisopoman Baru Atan Lebaran Subhat Tato Walamongko Ndawa Ake Sopoman Tato Walamongko Ndade Ake Ndawa Ake Gunem Sopoman Ilaihi Maringman Sopo Faile Keri Tato Walamongko Ndawa Ake Gunem Ilaihi Maringman Sopo Asufaha U Pira Perungkang Buduh Bilgibati Kelawan Ngerasani Vanasabuhu Lanbang Sopo Sopo Sopaha Ingman Ila Aklil Harami Maring Mangan Barang Haram Faya Kunu Mudu Atun Liwuku Ilim Fili Ismi Wakot Waroda Anhu Sakin Nabi Anah Husaktan Nabi Ikuk Kola Dawa Sopon Nabi Mangkana Yukminu Billahi Walyaum Akhir Fala Ya'kifna Mongko Jom Anggon Sopoman Muafakot 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 Tihami Ing Piro-piro Panggonan Salah Cipto Muafakot Tihami Muafakot Tihami Ing Piro-piro Panggonan Salah Cipto Panggonan Yang diduga Tidak Banar Wa'an Ali Rodya'an Hu Anah Hukol Iyaka Wadiyo Siro Wa'ma Ing Barang Yasbiku Kang Dingin Ilal Kulu Bimaring Ati Opo Ingkaruhu Ingkaremah Wa'ingkana Lansanajan Ono Iku Indaka Ono Sanding Iro Opo Itidharuhu Alasanemah Faru Basami In Mongko Pirang-pirang Wongkang Krungu Nakaro Kang Ingkar Sopo Mungkar Ikulai Tastati U Ora Kuoso Sopo Siro Antas Ma'ahu Yentong Rungu Sopo Siro Ingma Udron Ing Alasan Wa' Visohi Hitirmidi Annahu Alayhi Salatu Wasalam Kola Ida Ahdasa Nalikane Hadas Sopo Ahadukum Salah Sujini Irokabe Vis Solati Inim Solat Yofal Yahud Mongko Becik Ngalapo Sopo Ahad Bian Fihi Kelawan Irungi Ahad Sumalian Sori Fetumuli Bubaran Sopo Ahad Wadhalika Ute Mengkono Mengkono Ma' Ikuli Alayukola Supaya Oraden Ucapake Anhu Sangking Ahad Opo Ahdasu Hadas Sopo Ahad Jadi Niki Nafsiri Utawan Jelasake Hadis Tentang Famanit Tako Asubuhat Fakodistabro'a Lidini Wa'irdihi Wong Niku Nak Gelem Ninggal Barang Sopo Maka Agamanya Akan Terhindar Dari Fitnah Harga Dirinya Terjaga Harga Dirinya Terjaga Mulanya Wonten Tiang Seng Pangabun Kulo Gadah Kiai Naminepun Bahaya Syafi'i Niku Santri Sangking Bah Ihsan Jampes Dalamnya Bujnugoro Pernah Dari Rok Suryah Tapi Usianya Nggak Panjang Mbah Imam Mbah Yaisafi'i Niki Contohnya Contoh Umpama Dalamnya Niku Nget Niki Niki Dalamnya Niki Niki Pekarangan Pekarangan Tiang Sanes Terus Niki Masjid Tiang-tiang Niku Biasa Lewatnya Niki Niki Jalan Terobosan Terus Masjid Niki Biasa Umum Lambahi Safi'i'i Oma Ngeti Niki Niki Jalan Raya Muter Ngeti Niki Beliau Nika Nggak Pernah Kersol Lewat Ngeti Niki Ketika Akan Masjid Simpang Ngeti Niki Niki Nika Nggak Kersol Lewat Sret Langsung Ngeti 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 Selalu Lewat Ngeti Ngeti Pernah Suatu Saat Dipuntang Kleti Duma Salah Tunggal Ngeti 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 Lewat Mereka Lepas Ngeti 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 Jawabannya Beliau Aku Ngeti Sing Ngeti Tanah Ngeti Pas Aku Ngeti 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 Biasa Jalan Tapi Tidak Milik Seseorang Tapi Umum Tidak Umum Tapi Beliau Ngeti 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 Khawatir Mengkona Pas Liwat Ternyata Sing Dui Lemah Pas Orar Rido Pas Orar Ikhlas Ibadah Berkurang Beliau Selalu Liwat Ngeti Sehingga Ngeti Sing Dipun Wastani Hal Sing Subhat Milo Teng Jalur Ngeti Jalan Subhat Oke Setapak Ngeti Jalan Subhat Mulanya Kudurnya Ada Kesepakatan Disepakati Bahwasannya Sepoko Rido Rido Karena Secara Status Jalan Setapak Bukan Milik Bukan Milik Warga Secara Umum Tapi Milik Pribadi Ini Bukan Bingung Harap Melompat Jadi Akhirnya Pada Pada Subhat Jadi Kona Lewat Iki Iki Lewat Kana Jadi Akhirnya Impas Kosong-kosong Jadi Umpama Kona Pas Diliwati Pas Rido Kayo Sok-sok Lewat Rido Jadi Pada Baik Tapi Ulama Ulama Luar Biasa Jadi Ngapun Ngati-ngati Barang Subhat Sangat-sangat Luar Biasa Mulanya Beliau Terkenal Terkenal Wang Wirai Harga Dirinya Betul-betul Terjaga Waman Wako Asubuhat Wako Aflarom Karena Menggunakan Perdoman Wang Kok Ngelakoni Barang Sing Subhat Maka Dia Juga Akan Terjatuh Padahal Yang Haram Ngati-ngati Amalia Wang Bian-bian Mulanya Gadah Keturunan Hebat-hebat Bunyai Dahlan Bunyai Dahlan Ibu Mbah Esan Jampes Jadi Mbah Esan Jampes Pondok Al-Esan Jampes Pendiri Mbah Dahlan Mbah Dahlan Durya Ilir Boyo Ini Jadi Mubeng Niku Nak Kapan Kok Mesusi Beras Mawon Mesusi Beras Corok Bian Mesusi Beras Tengkali Niku Nengali Wong Seng Nak Ngisore Kira-kira Ngisore Ini Wong Ngopo Enggak Sebab Khawatir Muku Pas Mesusi Beras Niku Butek Butek Niku Sampai Ndadek Wong Ngisore Niku Mekroh Sampai Niku Ngati-ngati Niku 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 Persis Niku Nuk Sawah Niku Niku Kohli Nikum Uruntah Baya Nabi Seng Dua Ada Perasaan Buh Tengk tapping Niku Tengk beras ini kan orang begitu kan orang begitu pengaruh corak budek, budeknya kan biasa mawan dibandingkan dengan orang ising mungkin malah adoh, malah sosok ini rezeki ini orang isoran Masya Allah akhirnya Mbah Yayai Dahlan pun Gadah Putra ini luar biasa Mbah Esan Mbah Esan, dua Putra pun itu luar biasa jadi Mbah Malik Mbah Malik Gadah Putra ini gusentot ini sedaya pun itu ilmunya meh laduni maksudnya laduni pun itu kita sudah berpondok, kita sudah berbelajar tapi kalau mau kitab kita sudah alim sedaya dikarenakan istabro'a, fakot istabro'a lidinihi wa irdihi orang yang mau menjaga tentang hal-hal yang subhat maka dia akan terbebas dari agamanya terbebas dari harga dirinya jadi ini kan enggak harames haram-haram enggak mes ini itu biasa ini mulanya nak mbihan ini kan sampai anaknya daftar pegawai negeri mau nak ulama sengketat rumian kan kata tasian zaman gulkar zaman anaknya pegawai negeri buat nangsal sebab apa kamu diteliti pegawai negeri kan gajinya macam-macam itu kan pemasukan sangking negara negara ini pemasukannya macam-macam ya enak pajak ke tanah enak pajak ke dodolan tapi enak pajak ke karaoke aku aja sampai ternyata yang ditampak pas pajak ke karaoke ini itu nak ulama seng ahli ngotin itu nak seng ulama fikir seng entengan yung bautin lah wujh campur yurang ngerti bisa jadi seng pas ngapin dan pajak ke tanah dan sebagainya ini tergantung sudut pandang mau yang bagaimana ini tergantung cuma dalam pelanggaran umum nak perkoroniku wis subhat ya jauh giri-giri langsung di niku niku samimawon kalian manhamah haulal himah niku ibaratnya ngedan wadus niku nak kapan dingon kok kiwa tengenebun niku enak pari enak jagung kok wadusin nak pinggir-pinggir orang yang digusah niku ya mak sehingga anggon niku ngantuk didik ya pedusin niku langsung mangan pari niku 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 ngati-ngati seperti itu wadus niku niku nak kapan kok sering-sering cerdek-cerdek dolanan masalah urapati-urapati halal niku suatu saat mungkin ya kecemplung kecemplung apalagi kondisi kondisi sebab ya nyunsewu kan sok-sok wadus niku kan lah koyok halal-halal lo bay niku nilalah urapapa seditik-seditik niku sesuai sesuai enak niku ngati-ngatine ulama-ulama rumien sampai seperti itu sehingga memiliki keturunan niku keturunannya luar biasa luar biasa jadi koyok menurunkan keturunan niku alim-alim lah saat niku koyok keturunan niku rapati alim ya karena niku sekakein pajek apa niku pajek macem-macem yang didahar niku tapi awadirau aja sampe mengkunjungkan nenek kiyai terus anak euralim kiyai ini kaken subhat niku 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 raperlu kan wau awal kan kita gak perlu harus meneliti bakul wadus terus wadusnya kongendi niku ya gak usah itu untuk untuk diri seseorang sehingga nanti martabatnya itu jeniskan ditanya niku wadusnya kiyai niku kalau jawa timur roma antun kan pasan niku keliling niku niku kiyai mulanya berada kepenak belas belas berada kepenak di rungok berada kepenak corak pidato berada kepenak tapi niku santrin niku rata-rata berada kiyai niku jadi coba niku lirboyo niku lirboyo niku 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 lirboyo niku rumiin niku niku mbah yai mahrus terus temurun tengah dapim mbah nipot mbah marzuki temurun tengah dapim mbah mahrus temurun mbah idris niku biasa biasa niku singa panggung sapa kayak niku mubalik niku 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 ya biasa tapi niku jangan ditanya murid niku waribuan terus murid niku 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 jadi akhirnya luar biasa kenapa yang seperti ini sebab beliau niku memang karuhal hal sing subhat bunikong ngati ngatini luar biasa sehingga apa yang diucapkan al ilmu nurun ilmukin nur maka nur itu tidak akan bisa nancap di dalam hati nak kapan atini wong niku enek enek subhat raso padang raso padang bunikong ini ngati-ngati milo awak diwis senajan orang bisa mbah makhrus orang sakit mbah fakih langitan tapi setidaknya bisa ngerti rambu-rambu oh iya ini halal oh iya ini haram sampai nguwai hukum masyarakat niku halal niku haram niku kayaknya setengah halal niku 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 hukum setengah niku hukum wong aslinya gelem niku 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 halal halal haram niku ngenah makanya kepenak maksudnya kepenak niku langsung niku haram lalu kadung istighfar niku kepenak daripada mungkin nguwai hukum kayanya yaulih niku wongnya makanya nguwai istighfar tapi naku memang yakin niku haram niku niku segera istighfar kan niku 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 umatku niku 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 surat al-baqoros yang terakhir termasuk napa khawatimi surat til-baqoroh akhirnya surat al-baqoros niku 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 itu harus digaransi tapi ya juga kan harus digaransi karena jenabi tapi luar biasanya hukum umat jenabi ini robana wala tahmil alaina isron kamah hamal tahu ala ladina mengkoblina jadi jenengkan dihampun ngawai barang-barang yang abad umat kula katus denik umat-umat dikoblina ini kapan enak kelambi yang najis ini kan buatnya yang dicuci tapi langsung digunting ini umat-umat yang saksikan nabi jadi umpah mau tangan kenek najis, ini tangannya orang dicuci ditugel ini kan repot kalau cari umat-umat itu garansi dengan nabi tapi Masya Allah di garansi dengan nabi robana wala tuh hamilna malata kotala nabi jadi umat-umat dikoblina ini aja diweseng abad-abad wengseng enteng penggeleleng apa mana yang abad itu ampun mulanya ayat niku niku diponwastani kan zul arsi jadi mulai saking amanar rasul bima unzila ilaihim robihi wal mu'minun kullun amanabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih lanufarrikubayna ahadimu rusulih wakalu samikna wato'na gufrona karobbana walakil masyir layukalifullahu nafsan illawus'aha lahamaka sabat wa'alaiha maktasabat robbana lato'ahidna inna sinna awtokna robbana wala tahmil alayna isrongkamah hamalta wala dinamikoblina robbana wala tuhhamilna lato'kotala nabi wa'fu'anna wawfirlana warhamna antamaulana fansurna alalqamil kafirin ini ku jenengi kanjul arsi dan ku lo yakin wong eno apal sebab ini ku rong ayat kena ngunggulik berkat ini ku jadi mulanya ulama mbiya ini ku keliru ku dunia jemong rong ayat coba ini ku ngumpama sepuluh ayat ku lo yakin apal wong eno karena ya kena ngunggulik berkat tapi sayangnya kenapa ya susunan tahlil ku ayat ku al-baqoroh terakhir ku rong ayat corok sepuluh ayat diapal ini ku corok sepuluh ini ku apal sebab ya ini ku mulanya tenggene tafsir ayat niki niku naliko ayat kalih niki diturunakan ini ku horek jadi ars ini ku horek akhirnya malekat pun neliti ada apa ini ternyata turun ayat niku terus setan itu jungkel setan niku jungkel kan dua apa tiga kali salah satunya ketika ayat niki turun lanfatehah niku turun niku njungkel niku setan niku gara-gara wah ini repot aku raya yang godok umat-umat yang kelalin di Ngapura itu yang penting sadar di Ngapura ini kan setan niku kelengar niku waduh ini kepriwi ini ini Masya Allah ini ku dipun wastani kanjul arsi gedongi ars ini ku seperti itu makanya ya wong NU ini ku senduwi gedongi ars ini ku yang biasa tahlilan ini ku wong yang ngerasa tahlilan ini ku berarti ya sekelas setan maksudnya orang gelam enak wong mocorroban akhirnya kok diharani bit'ah ini ku berarti kan khawatir wadih kayak setan jadi khawatir aku wirasah diwocono berarti kan kayak setan jadi tapi ya jadi omong ini ku ketemu waduh setan ini ku repot malah kacau tapi nak Muhammadiyah yang asli kan Muhammadiyah yang asli itu tahlilan ini ku Muhammadiyah yang asli punya tahlilan terus amaliyah ini ku ada al-khalifatul ula sayiduna abu-baksitit taroduan ini ku Muhammadiyah dulu juga pakai itu pakai bilal bilal ini ku nah yang wongsi itu bukan anjuran rasul bukan anjuran agama maka itu adalah bit'ah ini ku orang ngerti sejarah jadi apa-apa ya bit'ah ini ku ini ku repot kita juga harus ngerti kita harus ngerti ngerti oh itu adalah pembeda antara rokaat salam pertama salam kedua dikon nguwe napa jeda lah jeda pas niku ya diwayi ucapan-ucapan sohabat yang kira-kira niku ngerusak aturan dipun istiqamahkan dipun pertahanakan sebab al-muhafad pun niku ngantosan niku tetap mulanya niku sampai niku wong n terawai serang niku al-khalifatul ula al-khalifatul niku niku meh dari muhamadiyah niku 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 pengurus MBC niku tinggal ternyata setelah niku surven kan imam besar masing-masing di daerahnya mulanya romadon niku angil banget niku 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 dwi instruksi saking PCNO tembe wingiesu niku niku supaya mengumpulkan guru ma'arif guru RA guru tk sing berafilasi ma'arif niku niku romadon niku niku saking pergunu langsung kulo surat terbuka teng ketua PC teng grup niku saya selaku ketua MBC Soekaraja tidak sanggup menfasilitasi untuk mengumpulkan ini kalau di bulan romadon akhirnya di Jabri keng no focus pengurus MBC kabeh jadi kiai jadi nak kaman romadon angil terus terang daripada mungkin terus di turba sanggye mereka langkah wong kan repot niku 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 makanya titip datang para imam calon imam besar tradisi tradisi amaliyah NU tetap dibunjaga supaya tetap lestari alawa inna fil jasati mudghoh jadi hadis ini niku ngimutakan datang awak hati-hati no ngone awak mudghoh mudghoh daging kempel idha sholahat sholahal jasat guluh nak kapan kok mudghoh niku api insyaallah jasat niku api wa'idha fasadat ya fasadal jasat kuluh tapi nak kapan nak jeru daging sing jenengi mudghoh niku ala niku mengkia jasat kabeh niku jadi ala ala wahya al kolbu niki nak coro komputer mudghoh niki apa nike sing ngu hardisi nak kapan hardis niku kok rusak niku liyane makir kenek di wajah milah hati-hati niku al kolbu niku niku al kolbu niki enak sing mas tani niku ati wujud niku mboten ya jadi mudghoh niki jangan diartikan ati sing kita nyembelih wadus enak ati niku mudghoh itu hanya kiasan tapi disitu adalah kolbu kolbu niku sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata akan tapi ada di dalam hati atau pikiran niku sumberipun nak kapan niku sakit saya insyaallah liyane saya mulane wonton cenggawi acara manajemen kolbu terus nopo malih banyak yang masalah kolbu kolbu dan ini kenggine wong ahli tasawuf maka kolbu ini ini mengkese yang dada wong niku isong mengendalikan nafsu menurut ahli tasawuf niku kan kolbu yang niku 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 jumlah enak pitu pitu niku 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 diku 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 supaya niku 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 liar tapi dikandang niku 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 zikir niku 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 diantem nafsu lawamah nafsu mulhimah nafsu kamilah nafsu rodiah niku diantem niku mulanya niku ahli khalidiyah naksabandiyah atau kodiriah naksabandiyah niku 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 ini mungkin diantem Allah melayu untuk latifatul kolab diantem Allah melayu untuk latifatul sir diantem Allah sampai Allah ini kalimai 5 ngewu ini seinggung ngantem ditambah lagi 11 ngewu ini kita setiap hari sebab nafsu ini setiap hari jadi setiap hari kita mengucap Allah-Allah mengatakan sholat sewa ini kita tidak mengerti tapi kita bisa mengalihkan kita gampang sholat sewa kita membuat makan waktu 10 menit atau seberapa jam rampung kita kita bisa berumum jadi kita pikir kita bisa berumum kita tembik C kita 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 simceh ini tapi tapi saya alitari ini seret seret tarik ini langsung satus itu keperibun caranya ini 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 yang jiri alitari ini sangat banter pikiran kalau ini kurang ngimbang corak seretan itu kurang lebih dari lebih dari satus ini sangat cepat kurang tangan itu narik malah disalah tangan ini menurut ini malah telat ini jadi ya orang usah dibantah ini orang klasik jadi klasik kan B umum jadi B umum kok bantah C sim C kok bantah kalau B umum ya kepontal tapi memang itulah amalia orang yang kandung mancep lafat zikir Allah Allah begitu seret mudah untuk memindahkan hal seperti itu tidak bisa dibicarakan tapi bisa dirasakan dan itu memahami jadi mulanya orang ahli fikih kok bantah orang ahli tasawuf orang 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 beda beda sim orang 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 ya sama halnya sebaliknya juga seperti itu milah tidak kitab-kitab kaya kifayatul atkiya tanwir ul kulub memiliki perdoman orang ahli fikih ahli tasawuf maka juga tidak pas orang ahli tasawuf tapi meninggal fikih ya pas pas ini paham fikih cepat-cepat jadi ahli tasawuf mulanya kalau kulombian di wanti-wanti kali membahayai sepuh umurnya patang puluh orang melebut tasawuf telat telat pul telat adoh jadi ngati-ngati gandolanya kurang jadi solukat dandani sing juru ati orang kena di bicara waktu nak corok fikih orang kena di bajul masail ini kelasnya orang bajul masail kelasnya beda ini terjadi saking sokaraja yang rawuh Ustadz Adam ini membahas akhirnya yang memutus setunggal Ustadz Ridho lelar terus kulau kerantan LBM Banyumas ini melutori ini tembik ini dan hukum hubungan ini kan sebersumber ini wong sholat lungguh ini membahas wong sholat dengan pakai kursi kepribun hukumi sebab kalau betul-betul tidak mampu ya memang tidak mampu Saudi Mekah Medina itu pirang-pirang kursi ini kan pirang-pirang katah banget yang ini dibahas sebab masjid Purwakerto saat ini tren niru niru Mekah Medina tapi yang aneh enak uang sehat sholat tidak kursi sebab disediakan kursi akhirnya dibahas batasannya apa orang yang boleh menggunakan kursi itu batasnya apa terus caranya kepribun supaya sholat ini sah mereka jawaban yang jawaban ini sampai nyinggul datang tasawuf orang yang diperbolehkan sholat menggunakan kursi itu sekira dia tidak menggunakan kursi maka dia akan merasa sakit sakit atau sekira dia tidak menggunakan kursi maka akan menghilangkan kehusuannya jadi orang ini malah mikir orang mikir ini berarti khusus hilang ini pertanyaan orang sholat khusus kepri akhirnya ini peserta yang memang fikir luar biasa kefikir alasannya apa khusus itu bisa menjadikan orang yang sholat harusnya berdiri bisa duduk padahal khusus itu tidak menjadi syarat kan betul yang fikir surut sholah al-khusuh atau arkan sholah al-khusuh kan betul yang coba mulai dari fikir dasar supinah sampai fikir yang kelas ini betul arkan sholah atau muptil sholah batal sholat orang khusus kan betul tapi kenapa tidak khusus itu kok sampai menjadikan wong sholat harus berdiri sholat kok boleh untuk duduk rame rame terus akhirnya wah kita urusannya fikir urusannya mambu mursit akhirnya kita paringi solusi ternyata walaupun khusus itu tidak menjadi syarat atau rukun daripada sholat tapi Quran ini jelas Quran ini jelas sholat yang bahagia yang sholat sholat menjadi orang tidak celaka ini syarat itu berarti kalau sholat ini urusannya fikih menjaga syarat rukun menjaga batal menjaga makru menjaga sunai menjaga waktu ini waktu maghrib waktu isa dijaga ini jadi yuhafidun tapi menjaga menjaga syarat terpenuhi terpenuhi orang batal terpenuhi tapi khusus diop ini ini orang kot aflaha ini awalnya ayat pertama kot aflaha mu'minun berarti akhirnya disepakati oh ya walaupun itu tidak sehingga jawabannya yaudah kalau memang ada orang merasa tidak khusus kalau dia itu sholat berdiri tidak bisa khusus karena memang ada sesuatu yang menjadi sakit maka ya boleh sholat itu dengan kursi tapi kalau dia mampu untuk sujud tanpa dengan di atas kursi dia kudus sujud mudun rian bahdayat ini kan berapa tahun nyimami kan kursian menjelang akhir ini kan teng masjid al-makmur ini kan naik kursi kursi ini malah kursi kayu tapi ketika nanti sujud beliau turun turun jengkar malih dan ketika takbiratul ikhram itu berdiri jadi bertakbiratul ikhram niku terus lungguh teng kursi sebetulnya nak teng fikir wong niku nak kapan kok sholat kelawanan kursi semampunya dia membaca takbiratul ikhram dan membaca fatihah sebab sing wajib ngadek niku siji takbiratul ikhram loro fatihah sarati fatihah nak tengah nikita kita fikirkan ayakuna koiman jadi oleh moco dalam keadaan koim nah nak suratan niku gak ada sarat itu boleh dengan duduk kan niku niku nak sholat fardul tapi nak sholat tarawi jomeneh karo lunggu karondulosor berapa-apa tapi diskon 15% ganjarani nak sholat sunnah niku kan bisa berdiri kok dia duduk 50% ganjarani disingku dunia oleh 10 ngadek mampu tapi karo lunggu ya 5 kok karo turun miring selawi kok karo haplah-haplah berarti ya wrong persen setengah ini tergantung tapi nak fardu nak sholat fardu kalau memang dia tidak mampu dan dia sholatnya pakai duduk tetap sempurna nah itu yang membedakan yang membedakan jadi mulanya antara fikih kali tasawuf ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan sosok kan nenek uang ini nggak boleh jadi kedua-duanya harus dilakukan wilayai fikih pakai hukum fikih atau syariat wilayai tasawuf pakai hukum tasawuf mulanya nak uang-uang menggunakan dua hal ini walaupun ada dalil lewatnya ngimpi kalau ngimpinya itu ngimpi yang dari ahlul kasaf diperbolehkan diperbolehkan dan itu bisa dijadikan dalil bisa dijadikan dalil itu diperbolehkan ulama-ulama riyan tapi saya ingin kasaf wang-sakniki wang-sakniki kasaf tapi ngasap jadi wang-sakniki memang betul-betul bisa peruh saknjiru karah bisa dilihat itu semua bagaimana orang itu bisa melihat yang seperti itu karena mood gue bersih hati ini bersih orang-orang yang wiridahnya mempeng sering saya ceritakan saya saya sampai ilmu ilmu dibuang orang-orang orang-orang yang ilmu orang-orang dan asmone al-makfurullah simbah demyati simbah demyati itu nyantri tenggene mbah esan jampes itu tidak cerita jadi jari orang-orang kodan karena sekolah menang itu hampir setahun ini yang pertama ini itu musim udang ini dalam musim medjid pondok itu raditebih terus buat nonton omah-omah jadi orang-orang pas udang santri itu langsung podong nopo podong nginceng kaya ini orang-orang kodanan kaya ini yang ngerti nginceng santri isu-isu di no ahad itu kayak mutan isu-isu di no ahad biasanya orang-orang di no ahad ini saya ibu itu ngwai petuah bareng petuah terus nginceng terus di jaya ini niku ya ini cong awak mojo kepengen duwe ilmu orang-orang kodanan ngerti nak wengi santri ini podong nginceng si nak santri kan bisa raya kaya kan niku niku malah di ngendikan niku aku ilmu iku kaya tak buang tak buang tapi orang-orang ngilang nempel benok no awak ku niku santri ini kan aduh kene beurung isa malah dibuang niku niku dibuang betul niku masya Allah tidak hanya kaya ini siapapun sengaja